Halo semuanya, perkenalkan nama aku Felis. Hari ini aku mau sharing ke kalian pengalaman aku mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi atau S2 kuliah di China. Kalau kamu belum subscribe di Youtube channel aku, klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk follow Instagram aku juga. Jadi sebenarnya di China itu banyak banget beasiswa, tapi yang paling populer dan yang saya gunakan itu adalah beasiswa yang bernama Chinese Government Scholarship. Kita singkat saja dengan CJS. Jadi beasiswa CJS ini diberikan langsung oleh pemerintah China kepada mahasiswa atau pelajar internasional. Di China itu pemerintahnya memang lagi benar-benar berinvestasi ke dunia pendidikan, jadi mereka itu benar-benar memberikan banyak sekali beasiswa kepada murid-murid internasional. Benefit apa saja yang kamu dapatkan dengan beasiswa ini? Yang pertama tentunya adalah uang kuliah yang gratis, full sampai kamu tamat. Kedua adalah biaya asrama gratis, ketiga asuransi kesehatan, dan uang saku bulanan. Uang saku bulanan sendiri, kalau kamu merupakan mahasiswa S1, kamu dapat uang saku bulanan setara kalau dirupiakan itu jumlahnya kurang lebih sekitar 5 juta rupiah, S2 kurang lebih sekitar 6 juta rupiah, dan S3 itu 7 juta rupiah. Apa saja cara-cara untuk mendaftar beasiswa CGS? Caranya cukup gampang. Yang pertama, kamu adalah warga negara Indonesia. Sebenarnya asalkan kamu bukan warga negara China, bisa sih mendaftar untuk beasiswa ini. Kedua, mempunyai atau memiliki kesehatan just money yang baik. Ketiga, untuk mendaftar S1, kamu harus merupakan lulusan SMA dan berusia di bawah 25 tahun. Untuk S2, kamu harus lulus S1 dan berusia di bawah 35 tahun. Untuk S3, kamu harus lulusan S2 tentunya dan berusia kurang dari 40 tahun. Ada dua cara untuk mendaftar beasiswa CGS. Cara pertama adalah melalui kedutaan China yang berada di Indonesia. Dan cara kedua adalah mendaftar langsung ke universitas tujuan melalui sistem online. Saya pribadi menggunakan cara kedua, yaitu mendaftar melalui sistem online langsung. Karena kalau melalui kedutaan, kuotanya itu cuma 30 orang per tahun, jadi kemungkinannya itu lebih kecil. Ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan ketika mendaftar online. Yang pertama adalah perhatikan waktu pendaftarannya. Pendaftaran beasiswa CGS itu biasanya dibuka pada awal tahun, jadi sekitar bulan Januari dan berakhirnya sekitar bulan April. Yang kedua, kamu tentukan dulu universitas tujuan atau kota tujuan mana yang kamu inginkan. Jadi, dalam kasus saya sendiri, saya itu memilih kota Chengdu sebagai base saya. Karena kebetulan saya itu emang lebih suka yang saya baca-baca gitu ya. Kota Chengdu itu emang lebih relax. Jadi, aku nyari dulu universitas mana, apakah universitas itu ada jurusan yang aku inginkan. Kemudian, dapatlah ini universitas bernama Southwestern University of Finance and Economics. Dan aku daftarnya itu jurusan Enterprise Management. Next adalah persiapan dokumen untuk mendaftarkan beasiswa CGS. Semuanya itu udah aku tulis sih sebenarnya di blog pribadi aku. Jadi, kalau ada yang kurang jelas, kamu bisa baca di blog pribadi aku. Nanti linknya aku akan kasih di kolom distribution ya. Karena lumayan panjang, aku sekalian sambil baca aja ya. Jadi, persiapan dokumennya yang pertama adalah paspor. Jadi, sekian halaman depan paspor kamu. Kemudian kedua, izazah terakhir. Oke, izazah ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau Mandarin menggunakan jasa penerjemah tersumpah. Tapi kalau izazah kamu sudah dalam bahasa Inggris, ya tidak apa-apa, tidak perlu diterjemahkan lagi. Ketiga, transkrip nilai. Oke, sama seperti izazah kalau belum dalam bahasa Inggris, misalnya dalam bahasa Indonesia harus kamu terjemahkan lagi. Keempat ada rencana studi atau research proposal. Kamu bisa pilih salah satu, tapi aku lebih amannya waktu itu nyirim aja dua-duanya. Jadi, kalau untuk research proposal, minimal untuk S2 dan S3 itu harus memiliki minimal 800 kata. Sedangkan kalau S1 itu 200 kata sudah cukup. Next, ada yang berapa ya? Kelima, surat rekomendasi dari dosen. Dibutuhkan dua. Kamu bisa menghubungi profesor kamu atau dosen kamu sebelumnya dan minta surat rekomendasi. Keenam, sertifikat kemampuan bahasa. Ini optional, secara ini optional, tapi kalau ada itu akan lebih baik. Kalau kamu mau kuliahnya dalam bahasa Mandarin, kamu bisa melampirkan sertifikat HSK atau sertifikat kemampuan bahasa Mandarin. Kalau kamu mau kuliah dalam bahasa Inggris, sertakan juga sertifikat TUFO atau IELTS. Keberapa lagi nih? Ketujuh. Foreigner Physical Examination Form. Jadi, itu ada sebuah form yang bisa kamu download. Ada, nanti linknya di blog saya. Terus kamu harus datang ke rumah sakit, melakukan pengecekan, dan minta dokternya itu mengisi form dan disertakan tanda tangan dan cap dari rumah sakit tersebut. Kedelapan, kalau kamu punya letter of acceptance atau LOA, akan lebih baik, tapi tidak optional. Maksudnya tidak wajib juga, jadi itu optional. Oke, setelah semua dokumen dilengkapi, kamu bisa melakukan pendaftaran atau mengumpulkan semua dokumen ini melalui sistem online. Situsnya itu di studyinchina.csc.idu.cn. Kamu bisa sign up account, kemudian nanti akan muncul form yang harus kamu isi. Ikuti saja langkah-langkahnya, kemudian nanti kamu bisa upload dokumen kamu di sistem online tersebut. Catatan nih, catatan tambahan. Jika kamu mendaftar untuk ke universitas tujuan langsung, kamu harus memilih kategori B. Oke, kategori B. Kemudian, setelah semua pendaftaran selesai, kamu akan mendapatkan serial number. Dan serial number inilah yang akan menjadi nomor peserta, bukan nomor peserta sih, kayak nomor identitas kamu. Jadi, semua informasi kelulusan atau apa-apa, kamu cek dengan serial number kamu, oke? Oke, sekarang aku mau sharing timeline pendaftaran sampai pengumuman beasiswa, jadi kurang lebih kamu ada bayangan. Oke, bulan Januari 2018 itu, aku sudah mempersiapkan semua dokumen dan melakukan submission melalui sistem online. Sekitar bulan April 2018, aku terima email dari sekolah kalau aku tuh harus melakukan tes online. Sepertinya sih persyaratan tes ini tergantung dengan sekolah tujuan kamu, jadi kebetulan Sufei atau Southwestern University Finance of Economics sekolahnya aku itu mewajibkan aku untuk mengikuti tes online. Jadi, ada dua jenis tes, yang pertama itu tes bahasa Inggris, kedua itu tes matematika. Tes matematikanya tuh susah banget, apalagi aku tuh kan kuliahnya S1 tuh tamanya tuh 4 tahun sebelumnya, jadi ada jarak di mana aku tuh udah lupa, lupa banget tentang matematika. Setelah lolos tes online, aku terima lagi email pada bulan Mei 2018 itu kalau ada wawancara. Wawancaranya itu melalui video call, kurang lebih sih singkat, ya nggak sampai 10 menit, mungkin sekitar 5 menit, dia nanya waktu itu pas kuliah, pelajaran statistik pelajar apa saja, pelajaran ini pelajar apa saja, jadi kurang lebih cuma lebih ke teknikal ngobrol-ngobrol pas waktu kuliah dulunya. Bulan Juni 2018, aku nerima email lagi kalau aku harus menyetujui jurusan yang aku pilih. Sepertinya sih kalau udah melalui tahap ini, kemungkinan besar 90% itu sudah dinyatakan lulus. Nah, aku harap sih dengan informasi ini bisa membantu kamu untuk nge-apply atau untuk mendaftar program beasiswa Chinese Government Scholarship di China. Jadi kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, kamu bisa langsung baca-baca aja di blog aku, atau boleh tinggalkan komen dan akan aku jawab sebisa mungkin. Oke, sekian dulu video hari ini, tontonin video-video selanjutnya. Mungkin aku bakal sharing pengalaman aku hidup di China itu seperti apa. Jangan lupa sekali lagi subscribe video aku. Terima kasih, bye-bye.